Presiden Jokowi Dodo Jokowi menginformasikan perkembangan terkini perihal seleksi calon pimpinan Capim dan calon Dewan Pengawas Kadewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jokowi menjelaskan, saat ini geretan nama Capim dan Kadewas KPK masih menunggu proses administrasi dari Sekretariat Negara Sudnget. Jokowi menyebut, jika proses administrasi telah rangkun, maka ia akan menandatangani dan kemudian menyerahkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat BPR. Wakil Ketua Pansal Capim dan Kadewas KPK Arief Satria menambahkan, 10 nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas tersebut selanjutnya akan disampaikan Presiden kepada DPR. Setelah itu, Sekretariat Pansal akan segera mengumumkan daftar nama tersebut kepada publik.